Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita motivasi Belajar dari sebuah kepompok Hidup memanglah penuh dengan perjuangan Jika anda ingin berhasil dan menjadi manusia sukses Maka anda tuh harus melalui sebuah proses Yang terkadang menyakitkan Jika dirasakan Janganlah menjadi seperti anak manja Yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tuanya Karena hal itu sangatlah tidak baik Untuk membentuk karakter dan jiwa kita Dalam menghadapi keras ke kehidupan ini Seorang anak sedang bermain Dan menemukan kepompok Kubu-kubu di sebuah dahan diambilnya kepompok tersebut Dan tampak ada lubang kecil di sana Tanah itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut Karena terlihat ada sekor kubu-kubu yang sedang berjuang untuk keluar Membebaskan diri melalui lubang kecil Lalu tampaklah kubu-kubu itu berhenti mencoba Dia kelihatan sudah berusaha semampunya Dan nampaknya sia-sia untuk keluar Melalui lubang kecil di ujung kepompoknya Melihat fenomena ini Si anak menjadi tinggi iba Dan mengambil keputusan untuk membantu Sebuah kubu-kubu keluar dari kepompok Ia pun mengambil gunting Lalu mulai membuka Badan kepompok Dengan guntingnya Agar kubu-kubu bisa keluar Dan terbang di tanah di masjid Begitu terbuka Kubu-kubu pun keluar dengan mudahnya Akan tetapi Ia masih memiliki tubuh Gembu dan kecil Sayap-sayapnya nampak masih berkerut Anak kita pun mulai mengamati lagi Dengan sesama Sambil berharap Agar sayap kubu-kubunya tersebut Berkembang Sehingga ia bisa mengawas Mengingat sebut Terbang Menuju buah-buah Harapan tinggal harapan Apa yang ditunggu-tunggu Si anak tidak Kunjung tiba Kubu-kubu tersebut terpaksa Menghabiskan sisa hidupnya Dengan merangkak Di sekitarnya Dengan tubuh gembu dan sayap Masih berkerut Serta tidak berkembang dengan sempurna Kubu-kubu itu akhirnya tidak mampu terbang Seumur hidupnya Si anak rupanya tidak mengerti Bahwa kupu-kubu perlu berjuang Dengan usahanya sendiri Untuk membebaskan diri dari kepompongnya Lubang kecil yang perlu dilalui Akan memaksa Cairan dari tubuh-kubu-kubu Masuk dalam sayapnya Sehingga dia akan siap terbang Dan memperoleh kebebasan Begitu pula dalam kehidupan kita Kemampuan diri kita sendirilah Dengan sumber-sumber Membuat kita Sukses Dan bisa melakukan sesuatu Yang terbaik untuk kehidupan kita Terima kasih Dasul minallah Wafatul qalib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh